Masih dari cerita di episode sebelumnya yang dimana Dapri masih tetap membingungkan tentang pesan dari Sipa ya guys yang dimana Sipa meminta Dapri untuk secepatnya mengurus perceraian mereka namun di sisi lain Dapri pun seakan sangat begitu berat untuk menandatanangani surat perceraian yang sudah diberikan oleh Sipa karena bagaimanapun saat ini Dapri sudah sangat mencintai Sipa walaupun dia masih tidak tahu dengan perasaannya saat ini karena Dapri harus masih tetap jalan bersama dengan Alina yang dimana dia pun tetap saja merasa tertekan di dalam hatinya begitu juga dengan Sipa yang tidak mau melukai perasaan dan juga hati dari Alina yang sangat begitu baik terhadapnya ya guys sehingga membuat Sipa pun mempunyai pilihan yang sangat begitu berat yang harus diambil oleh Dapri yaitu perceraian ya guys nah sahabat imin tentu saja kali ini Dapri pun mengatakan kepada sang ayah ya dimana sang ayah memberikan sebuah solusi kepada Dapri agar Dapri bisa mengetahui betapa besarnya cinta dari Sipa dari tatapan matanya karena mata tidak akan pernah berbohong walaupun mulut berkata tidak ungkapan itu akan diberikan dan juga akan dibuktikan oleh Dapri sendiri hingga Dapri akhirnya masuk dan mengendap-ngendap ke dalam kamar dari Sipa untuk menanyakan hal yang sebenarnya ya guys disini tentu saja Dapri yang ingin membuktikan perkataan dari sang ayah yang mencoba masuk di tengah malam ke dalam kamar Sipa dan mengetuk pintunya berharap Sipa masih belum tertidur dan akhirnya ya guys Sipa pun membukakan pintunya disitu terjadilah tatapan dan juga adegan yang sangat begitu romantis dan juga mesra yang dilakukan oleh Dapri dan juga tentunya Sipa di sisi lain Sipa nampak begitu takut jikalau ada seseorang yang melihat Dapri masuk ke dalam kamarnya namun saat ini Dapri seakan-akan tidak peduli karena dia harus mengetahui perasaan Sipa yang sebenarnya untuk dirinya apakah Sipa memang benar mempunyai rasa cinta terhadap Dapri namun sangat disayangkan ya guys bahwasannya Sipa karena tidak ingin melukai hati dari Alina dia pun mengatakan jikalau Sipa tidak pernah mempunyai rasa apapun terhadap Dapri namun di sisi lain Dapri akhirnya menggenggam tangan Sipa dengan begitu erat sambil menatapnya dan mengatakan jangan pernah membohongi perasaannya hanya untuk orang lain disitulah ketika Sipa dipegang tangannya oleh Dapri dengan sangat begitu erat dan tetapan mata dari Dapri mengarah ke Sipa Sipa pun tidak bisa menolak tetapan mata dari Dapri hingga akhirnya ya guys terjadilah perkataan dan juga ungkapan cinta di antara mereka berdua kali ini mereka berdua tidak bisa membohongi perasaan mereka masing-masing tentunya dan akhirnya Dapri mengetahui jikalau memang benar Sipa ternyata mempunyai perasaan yang sama genggaman tangan Dapri akhirnya membuat Sipa luluh dan harus berkata jujur tentang perasaannya terhadap Dapri ya guys namun dia pun mengatakan kepada Dapri walaupun dia mencintainya dia pun tidak mau melukai perasaan Alina hingga tentu saja Dapri jangan pernah meninggalkan Alina disini Dapri pun akan membuat sebuah keputusan yang sangat begitu berat dan juga keputusan yang sangat begitu tepat setelah semuanya terungkap dan juga setelah dirinya mengetahui isi hati dari Sipa ternyata istrinya sudah menaruh rasa cinta terhadapnya wah tentu saja sangat begitu keren ya guys di akhir cerita dan di akhir endingnya mereka berdua akan bersama ungkapan dari Pak Rizky akhirnya membuktikan rasa hati mereka berdua dan tentu saja Dapri akan berlabuh dan juga akan mempertegaskan hubungannya bersama dengan Sipa walaupun hati Alina harus terluka nah sahabat mimin kira-kira apakah pantas Sipa bersama dengan Dapri dan apakah memang nantinya endingnya akan bersama saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta yang tayang setiap hari hanya di ECTP wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati